Ya, kita mulai live. Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hindro Firlezo. Pada malam hari ini, saudara kita ingin berbicara sedikit agak cooling down, agak santai. Ya kan, kita ingin mengungkap bagaimana nanti 2024 ini, ini apakah Basuki Cahaya Purnama atau Ahok akan maju lagi di Pilgub 2024 ini. Oke, terima kasih buat saudara-saudara saya yang ada di live chat. Selamat hari Minggu. Happy Sunday buat saudara-saudara saya yang merayakan. Dan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk bisa sedikit ngobrol-ngobrol dengan kita. Dan saya harap nanti kalau misalkan saudara-saudara kita ini semua ingin ngobrol-ngobrol, silahkan saudara. Itu ada link daripada, apa namanya, saya sudah lakukan, sudah berikan ya, link daripada untuk live chat, Anda sudah bisa masuk, silahkan. Kita bisa ngobrol-ngobrol bersama-sama. Ya, kita membicarakan mengenai, kita sudah, ya kita bilang sudah move on deh, ya kan, sudah move on. Kita tidak membicarakan masalah mundur lagi mengenai Apple Press. Kita move on. Karena seperti saudara-saudara kita yang di PDIB pun juga sudah move on. Dibilang move on karena mereka sudah berbicara mengenai bagaimana seorang Ahok, ya kan, maju di dalam Pilgub 2024. Nah, ini saudara. Kalau saya melihat banyak penawaran atau mungkin banyak pilihan ya, kalau misalkan Ahok maju. Karena di sana ada Ahok, ada, apa namanya, Andika Perkasa, ada Menteri POPR, ya kan, Basuki Hadi Mulyono, ya kan, banyak saudara. Jadi, kalau dari PDIB banyak stok. Kita tidak tahu dari yang lainnya. Tapi yang lainnya juga saya lihat juga banyak stok juga. Mungkin, apakah Anis juga ya? Saya tidak tahu, saudara. Kalau dari DKI, misalkan Nasdem ada, Nasdem. Terus dari Golkar ada yang namanya Ridwan Kamil, ya kan. Dan misalkan Anis ikut maju, ya silahkan aja. Ya kalau Anis maju, dia harus punya kendaraan politik dulu. Yang penting adalah kendaraan politiknya Anis dibawa oleh siapa. Kita tahu sekarang Anis ini sendirian, saudara. Anis ini kasihan, karena dia merasa ditinggal oleh, apa namanya, pengikut-pengikut dia, yang dari tiga partai pengusung dia ini, sepertinya meninggalkan Anis. Dan saya lihat, kemarin sudah kita bahas, Anis sepertinya berjalan seorang diri. Nah, kita move on. Kita lihat Anis nanti mau diambil oleh siapa, silahkan aja, saudara. Apakah nanti diajak oleh PKS, atau diajak oleh Nasdem mengajak dia. Padahal Nasdem, katanya sudah punya sendiri. Ya kan Nasdem sudah ada Syahroni, ya kan. Terus Golkar ada yang namanya Ridwan Kamil. Ini ya seru, saudara. Kalau kita berbicara mengenai Pelgub DKI Jakarta, saya lihat seru. Kita nanti akan bahas itu, soalnya itu nanti akan dimulai pada, apa namanya, November, saudara. Jadi setelah Pak Jokowi ini lengser, ya kan, Pak Jokowi lengser, kita bisa berpesta lagi, saudara. Berpesta dalam rangka pesta pemilihan gubernur. Nah, ini kita coba pengen lihat ya. Kita lihat dulu deh dari apa yang terjadi seandainya. Kita berandai-andai. Karena Ahok kan mempunyai podcast, saudara. Ahok ini sudah punya podcast, dan dia sudah memancing. Ya kan, itu di podcast Ahok. Jadi Ahok memancing kira-kira animo masyarakat Jakarta. Kira-kira yang mendukung Ahok itu berapa orang itu, Ahok nanti bisa tahu, saudara. Ya kan, dan apakah nanti PDIP mendukung Ahok juga ya, kita tidak tahu. Tapi harapan kita adalah PDIP juga mendukung Ahok. Karena PDIP, saya tidak tahu. PDIP harus punya siapa lagi. Tapi kalau saya lihat cocok untuk Ahok ya, kita lihat nih. Ada sedikit yang mengenai saya lihat ini cukup bagus, berita yang cukup bagus. Dan saya akan lihat dari sini nih. Jadi Ahok ya kan, Ahok masih pengen jadi. Ya kan, gubernur lagi ya ini. Dari sini dulu deh. Atau mungkin dari sini nih. Ya kan, Jakarta Pilkub ini adalah Bursa ya. Ini kita lihat dari Bursa dulu deh. Ya kan, kita lihat dari Bursa dulu nih. Nanti kita masuk ke, apa namanya, Ahok ya. Lah ini. Bursa cakup. Ya kan. Kita tahu bahwa kemarin ini adalah beritanya, tapi nggak apa-apa kita bahas sekarang. Jadi Bursa calon gubernur terkini. Ya kan, Jakarta Pilkada 2024 ada Ahok, ada Ridwan Kamil, dan katanya ada Anis ya. Kalau Anis nanti kendaraannya siapa? Nggak tahu. Tapi kalau Ridwan Kamil, jelas saudara dia dari Kulkar. Dan dia punya kendaraan. Dan seandainya nanti ditambah dengan Syahroni. Syahroni ada Nasdem. Ya kan. Kita lihat lagi dari siapa lagi? Nanti. Tapi kalau Anis ini, Anis masih ada waktu sih kalau sekarang Anis mau buru-buru. Ya kan, kalau dia pengen kendaraan dia harus masuk ke dalam partai politik dulu. Kalau nggak dia nanti kasihan saudara. Terombang ambing tidak jelas. Kita lihat aja sekarang ini. Jadi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024 di Jakarta akan dihelat sebentar lagi. Pemungutan suara digelar pada bulan November. Seluruh partai politik mulai bersiap menghadapi dan Bursa. Jadi mereka menghadapi dan Bursa cakup Jakarta pun kini mulai bermunculan. PDIP menyiapkan sejumlah nama kondang untuk dimajukan. Mulai dari menteri, ya kan, terus mantan gubernur, hingga ex-panglima TNI. Kalau PDIP punya banyak saudara. PDIP ada misalkan adalah satu misalkan dia punya menteri. Ya adalah menteri PUPR, ya kan, Pak Yuki Adi Mulyono. Terus punya mantan gubernur. Di sana ada Ahok. Dan ada ex-mantan panglima, berarti ada Andika Perkasa. Mantap. Mereka adalah, ini mensos nih, menteri apa, Trilisma hari ini juga ada. Ya kan. Menteri PUPR ada Aswaran Nas. Menteri PUPR, Pak Yuki Adi Mulyono. Ada ex-panglima TNI Andika Perkasa. Ada mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, ya kan, atau Ahok. Dan hingga ex-ketua DPRD DKI adalah Prasetyo Adi Marsudi. Banyak saudara, banyak stok. Tapi kalau sepertinya nama-nama ini kelihatan sekali yang bersinar. Kalau kita misalkan Prasetyo Adi Marsudi memang dulu terkenal. Tapi sekarang ini suaranya redup, saudara. Ya kan, kita nggak tahu. Tapi kalau yang di atasnya. Kalau Menteri Risma hari ini, Risma hari ini terlihat mungkin dia kurang gesit. Ya kan, kita lihat. Terus menpan RB, yaitu Anwar Anas, bagus. Anwar Anas, Aswar Anas, bagus. Terus Menteri PUPR, Basuki Adi Mulyono, masih. Ya kan, dia apalagi sebagai arsitek daripada Jokowi. Ya kan, ini arsitektur Jokowi ini punya Menteri PUPR, Basuki Adi Mulyono. Luar biasa. Ada ex-panglima TNI Andika Perkasa yang badannya gede. Ya kan, terus masih ada mantan Gubernur DKI Jakarta yang tinggi, gagah. Ya kan, tinggi. Memang Ahok itu tinggi banget, saudara. Mungkin sekitar hampir 178 atau tinggi, saudara Ahok ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama. Serta ex-ketua DPR adalah Prasetyo Adi Marsudi. Kemudian, Golkar yang memunculkan sejumlah kadernya. Untuk diusung sebagai kandidat. Mulai dari Ridwan Kamil, ya kan. Erwin Aksa. Erwin Aksa ini adalah sepansi saudara dengan Pak Jika. Dan ada Ahmad Saki Iskandar. Saya tidak mengenal, ya kan. Mungkin namanya belum terkenal nih, Ahmad Saki Iskandar. Lalu PAN lah, PAN. PAN yang mengumpayakan sejumlah kadernya untuk maju adalah Eko Patrio. Ya kan, pelawak, saudara. Ya kan, apa kader. Ada Eko Patrio. Terus ada anaknya sendiri. Ada anak Julki Peliasan. Ini ada Sita. Anjani. Ini adalah duduk di DPRD. Terus ada Lulak Kamal lah. Lulak Kamal ini artis, saudara. Nggak ada. Nggak muncul namanya Lulak Kamal. Terus apa namanya Eko Patrio dan Sita Arjani supaya tidak muncul-muncul ya. Kita tahu nama-nama itu. Tapi apakah dari PAN ingin memboyong nama-nama ini? Saya rasa itu sudah tidak cocok, saudara. Selanjutnya, PKS. Ya kan, PKS yang memunculkan tiga kader potensial mereka untuk bersaing nanti. Yakni adalah Mardani Alisera. Nah, ini saudara. Ini agak sedikit, yang agak sedikit kemayu sedikit ya. Mardani Alisera. Terus masih ada juga Sohibul Iman. Terus ada Khoirudin. Nah, saudara, orang-orang ini. Cuman orang-orang ini tidak terkenal, tapi di kalangan umat muslim mereka-mereka terkenal. Sementara Gerindra, ya kan, hingga kini belum memunculkan nama kader yang akan diusung di Belkada Jakarta nanti. Gerindra belum memunculkan. Apakah dia memunculkan nama yang, apa namanya, ikan buntal, ya kan. Terus yang lain-lainnya. Ada ikan buntal yang ada di, apa namanya, Gerindra. Terus sementara Gerindra ini, ya kita enggak tahu, saudara, selain itu, dia selain ikan buntal, siapa lagi itu. Ya kan, orang-orang yang ada di sana. Apakah mungkin Emusani sebagai sekjen? Dan apakah dia mungkin Subni Dasko Ahmad, ya kan, sebagai ketua harian? Kita enggak tahu, saudara. Jadi, ketua harian partai Gerindra, Subni Dasko Ahmad, hanya membocorkan. Mereka berencana mengusung kadernya yang masih baru. Nah, ini kader yang masih baru, nih. Ya kan, katanya akan mengusung kader yang masih baru. Namun, kelompok relawan Projo telah mendorong salah satu kader Gerindra, yaitu adalah Rahayu Saraswati Joyo Hadukusumo. Untuk duet dengan RK, saudara. Nah, ini, saudara, ini duet mantep, ini. Ya kan, ini wanita ini sekarang ini, apa namanya, duduk di anggota DPR sepertinya ya, Rahayu Saraswati ini. Dan dia adalah anak daripada si Asim, ya. Anak daripada Asim. Terus, dia akan disandingkan dengan siapa? Nah, yang nomor satu siapa? Apakah yang nomor satu RK atau yang nomor satu adalah si Rahayu Saraswati? Kita nggak tahu. Lalu, Nasdem. Nasdem juga memunculkan kadernya, itu adalah Ahmad Saroni. Yang digadang-gadang maju nanti, saudara. Wah, ini calon-calon luar biasa, nih. Ini calon-calon orang-orang terkenal, saudara. Untuk, apa namanya, pilkada DKI ini. Mantap-mantap namanya. Nah, ini nanti seru, kita akan bahas, saudara. Ya, nanti kira-kira ya, apakah nanti di sini ada perpecahan lagi dari kita-kita? Nggak tahu. Karena kita kalau kadang-kadang ini kita mendukung siapa, ini jadi akhirnya pecah ya. Padahal harapan kita sih tetap bersatu lagi gitu loh. Ini karena bukan kita ingin memecahkan diri. Selain Syahroni, Anies Baswedan turut di Gadang. Kembali maju di Pilkub DKI Jakarta 2024. Usai mengalami kekalahan di Pilpres 2024. Nah, Anies Baswedan, saudara. Ini kalau kita berbicara kepada Anies Baswedan. Ini adalah orang yang tidak mempunyai kendaraan. Ya kan? Dia bisa memakai kendaraan siapa saja. Tapi apakah dia diajak? Cuman gitu aja, saudara. Anies Baswedan tidak punya kendaraan. Cuman dia bisa menggunakan kendaraan-kendaraan dari lain orang. Tapi tinggal apakah orang-orang tersebut itu mau mengajak Anies Baswedan? Ya kan? Pertanyaan kita kan begitu. Kalau dia tidak ada yang ngajak, ya namanya dia kesepian sendiri. Dan dia langsung mungkin hanya bisa melamun saja. Begitu ada kontestasi, dia hanya melihat, saudara. Calon-calonnya si A, B, C, D, E. Anies tidak ada yang mengusung. Dia tidak ada, ya namanya juga Mubasir. Hilang saudara harapan daripada Anies Baswedan. Bahkan Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menyebut Ketua Umumnya Surya Paloh sudah mempersilahkan Anies jika ingin maju lagi di pembelian Gubernur DKI Jakarta 2024. Ini, ini Willy Aditya ini sepertinya berbeda dengan Surya Paloh ya. Kalau Surya Paloh sudah misalkan mengusulkan yang namanya adalah Syahroni, enggak mungkin dia langsung mengusulkan si Anies Baswedan. Pasti dia pilih salah satu. Dia tinggal pilih Syahroni atau Anies Baswedan. Kalau Syahroni jelas adalah sebagai pendahara daripada Nasdem. Kalau Anies ini freelance. Anies freelance kalau si Syahroni, Ahmad Syahroni adalah anggota daripada Nasdem. Itu saja saudara-saudara membedakan. Jadi beberapa nama potensial menjadi kandidat di Pilkada 2024 di Jakarta. Kita lihat nih. Sekarang dari PDIP. PDIP ada siapa? Ada Menteri Sosial Tri Risma Harini atau Risma. Ada Menteri Pan-RB, Men-Pan-RB, yaitu adalah Aswar Anas. Ada mantan ketua DPRD DKI Jakarta, yaitu adalah Prasetyo Edy Marsudi. Ya kan? Masih ada lagi Menteri POPR Basuki Hadi Mulyono. Sang arsitek yang sekarang tetap dipakai oleh saudara kita ini, Joko Widodo. Jadi Basuki Hadi Mulyono ini masih digunakan oleh Joko Widodo. Terus ada mantan Panglima TNI, Andika Perkasa. Terus ada mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnomo. Ini nama dua ini hampir sama. Jadi Basuki Cahaya Purnomo dengan Basuki Hadi Mulyono. Ini nama-nama ini kayaknya cocok saudara. Kalau saya lihat Basuki Cahaya Purnomo digandengin dengan si Basuki Hadi Mulyono. Ini nama dua orang Basuki saudara. Dua orang namanya Basuki itu adalah orang yang selamat. Terus Golkar. Golkar ada Ridwan Kamil. Ada Ahmad Jaki Iskandar dan ada Erwin Aksa. Terus Gerindra. Gerindra punya Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusomo. Ya kan? Ini didorongan dari Projo saudara. Mengapa dia tidak mengusulkan diri dia harus bergantung kepada Projo? Saya nggak tahu saudara. Karena Projo sih dia nggak punya siapa-siapa. Mungkin dia Projo punyanya hanya si Buki Ari aja saudara. Budi Ari dong didorong dong. Jangan calon lain gitu loh. Budi Ari kan keren dengan kebuntakannya. Dengan apa namanya kepalanya ya. Dan ada Nasdem. Nasdem ada Anies Baswedan dan ada Ahmad Syaroni. Anies Baswedan mungkin bisa kecorat dan yang masuk adalah Ahmad Syaroni. Ada PKS. Madani Alisyara ada Sohibul Iman. Ada Kairudin. Pan ada Eko Patrio. Ada Sita Anjani dan ada Lula Kamal. Ini adalah artis-artis semua saudara. Saya anggap ini adalah ini anaknya ya. Sita Anjani itu adalah anak daripada si Julki Flihasan. Jadi kalau mungkin nggak ada abis-abisnya kalau saya membahas tentang Pilkada Jakarta ya. Karena ini bagus. Sebentar ini. Jadi PKD Jakarta ini. Sementara ini andalan saya nih. Sementara kalau kita pilih ya kan. Kita orang yang kita kenal. Karena kita sama-sama Jakarta ini. Ya kan. Ahok saudara. Seplas-seplos tapi mantep jujurnya. Ya kan. Seplas-seplos tapi orang ini jujur. Ya karena dia sudah dari Pertamina juga teruji. Dan sekarang ini bagaimana kalau dia memimpin DKI Jakarta. Ya kan. Apakah teruji lagi kita nggak tahu. Ahok dinilai masih pengen jadi Gubernur Jakarta. Nah. Kita lihat ya. Dia mantap. Dia punya podcast segala macam nih Ahok nih. Kita ambil dari Solo ya. Solo.com nih. Pakar Komunikasi Antoni Leong. Ada juga Pakar Komunikasi ya. Pakar Komunikasi Antoni Leong itu. Mengatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok masih mempunyai keinginan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 November 2024 mendatang. 27 November 24 mendatang saudara Ahok ya. Mantap. Hal tersebut disampaikan Antoni menanggapi unggahan video Ahok di akun media sosial Instagram pribadinya. Ahok kan punya Instagram pribadi adalah Basuki BTP saudara. Waktu itu diungkap oleh anak buah dia yang sekarang ini duduk di Jakarta ya. mewakil di Jakarta itu namanya siapa itu ya. Cewek itu. Kayaknya terkenal saya sedikit-sedikit lupa ingat. Nanti saya akan ingat sebentar lagi. Jadi hal tersebut disampaikan Antoni menanggapi unggahan video Ahok di akun media sosial Instagram pribadinya. yaitu adalah Ed Basuki BTP pada hari Jumaat kemarin saudara. Jumaat kemarin tanggal 26 April 2024 yang berisi narasi mempersilahkan masyarakat untuk bertanya tentang Jakarta kepada dirinya. Mantap saudara. Dia buka pertanyaan saudara. Dia memancing. Ini adalah Ahok Pinter ya. Dia pinter saudara. Ini adalah sebuah marketing. Ahok memancing orang-orang yang ada di Jakarta. Suruh bertanya kepada dia. Apa saja? Dan dia akan jawab. Karena dia untuk Jakarta. Dia tahu banyak tentang Jakarta. Saya kira Ahok masih punya keinginan untuk jadi gubernur. Dengan cara memenangkan pertarungan dengan usahanya sendiri. Itu kata Antoni dalam keterangan bertulis diterima di Jakarta pada hari ini. Hari Minggu tanggal 28 April 2024. Menurut Antoni tampilnya kembali Ahok ke publik. Dengan membahas permasalahan kota Jakarta menjadi sinyal kembalinya politikus VDIP itu sebagai gubernur Jakarta. Dia menilai Ahok masih memiliki hasrat menjadi kepala daerah. Jelas saudara Ahok. Dari segala macam ucapan-ucapan Ahok ya kan. Mengapa dia mendukung daripada Ganjar Pranowo dan Mahfud MT? Dengan tujuan dia inilah. Tujuan dari Ahok supaya dia bisa terkenal dulu ya kan. Supaya dia tidak mungkin taunya dari Pertamina. Dia mundur dulu dari Pertamina. Habis itu dia membuat sebuah sensasi. Ungkapan-ungkapan menawarkan kepada masyarakat Jakarta. Ya kan. Bahwa saya hadir lagi di Jakarta. Ahok kata-katanya seperti begitu ya. Ahok hadir kembali di Jakarta. Dia menilai Ahok masih memiliki hasrat menjadi kepala daerah. Nah kita lihat, kita tengok lagi sedikit mundur ya. Pada tahun 2014 ya kan. Ahok jadi gubernur karena Jokowi jadi presiden. Kita tahu waktu itu ya. Ahok menjadi gubernur karena Jokowi naik menjadi presiden. Ya kan. Dan Jokowi dua periode menjadi presiden. Jadi kalau kita lihat di sini pada tahun 2014 Ahok jadi gubernur karena Jokowi jadi presiden. Terus pada tahun 2017 Ahok kalah dari Anies Baswedan. Ahok masih terpanggil jiwanya. Itu kata dia sebagaimana dilansir dari antara nih. Jadi selain itu Ahok menyebut sinyal Ahok akan berlaga di Pilkada mendatang telah muncul sebelum Pilpres 2024. Saya ulang balik ya kata-kata saya. Jadi selain itu Antoni juga menyebut sinyal Ahok akan berlaga di Pilkada mendatang telah muncul sebelum Pilpres 2024. Ia pun menilai Ahok merupakan sosok yang pas diusung PDIP sebagai calon gubernur Jakarta. Pas saudara, pas ya. Jadi terlihat jelas juga bahwa mundurnya Ahok dari Pertamina dan mendukung Ganjar di satu hingga dua pekan terakhir menuju pemilihan presiden 2024 merupakan barter politik dengan PDIP agar Ahok mendapat tiket dari PDIP dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Ini ujar daripada si Antoni Leong ya. Benar saudara. Sepertinya dia sedang, dia promosi. Dia promosi, dia mendekati daripada Ibu Megawati terus habis itu dia mendukung Ganjar. Dia tujuan mendukung Ganjar juga mungkin hanya supaya nama dia bisa muncul lagi ke permukaan. Sampai dia jalan-jalan ke Bali itu mendukung daripada Ganjar Planawo. Tapi dengan tujuan supaya nama daripada Basuki Cahaya Purnama muncul lagi ke permukaan. Dan sekarang kita sudah mendengar nama Basuki Cahaya Purnama muncul saudara. Bagus. Jadi menurut dia Ahok memenuhi syarat untuk maju Pilkada 2024 walaupun pernah dipidana. Karena lah ini kalau dipidana kita lihat bahwa Ahok tidak ada masalah saudara ini. Saya ulang lagi jadi menurut dia Ahok memenuhi syarat untuk maju Pilkada 2024 walaupun pernah dipidana. Nah karena norma ya kan kita berbicara masalah norma. Norma pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 10 tahun 2016 ya kan 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota telah diperjelas melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 56 garing PUU strip 17 garing 2019 berdasarkan putusan MK ya kan berdasarkan putusan MK tersebut diatur syarat pencalonan kepala daerah bahwa bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Ya kan Ahok jelas saudara oh saya mantan pidana segala macam sudah diungkap tapi dia sudah lewat nih ya kan ini Ahok bebas ya kan Ahok bebas dari penjara pada Januari 2019 4 tahun yang lalu saudara saya ulang Ahok bebas dari penjara pada Januari 2019 itu namanya jika pelkada digelar pada November 2024 itu namanya jika pelkada digelar pada November 2024 Ahok sudah melewati jangka waktu 5 tahun sudah melewati jangka waktu 5 tahun saudara luar biasa ya pinter ya Ahok juga sudah siap nih Ahok ya kan kita disini Ahok bebas dari penjara pada Januari 2019 itu artinya jika pelkada digelar November 2024 Ahok sudah melewati waktu 5 tahun penjara saudara sudah lewat itu ucap daripada Antoni bagus selamat buat Ahok sudah melewati masa dia di apa namanya penjara jadi sebelumnya Jumaat saudara sebelumnya Jumaat 26 April 2024 Ahok mengunggah video pendek di Instagram untuk membuka wadah bagi masyarakat bertanya tentang Jakarta Ahok pinter saudara dia sekarang ini sudah punya podcast dan segala macam dan dia sekarang sudah mengajukan pertanyaan kepada warga DKI Jakarta ya kan apa yang perlu bisa dibantu ya kan Ahok siap menjawab semua pertanyaan warga Jakarta Halo teman-teman ya kan saat ini banyak sekali orang memperbincangkan soal Jakarta saya sebagai orang yang pernah bekerja untuk warga Jakarta saya ingin membuat sebuah kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya apa saja tentang Jakarta dan saya akan berusaha menjawab apa yang teman-teman tanyakan itu kata Ahok dalam video tersebut luar biasa saudara Ahok kebagi pinter ya dia pinter saudara dia ini adalah pakai ilmu marketing ya kan dia bertanya kepada warga Jakarta dengan apa saja yang perlu ditanyakan segera Ahok akan menjawab dengan lugas karena dia tahu permasalahan yang ada di Jakarta ini Ahok pasti sekali mengenai Jakarta orang ini memang ngejago saudara pinter ya harapan kita juga begitu saudara harapan kita bahwa Ahok ini bisa dipakai oleh warga Jakarta tetap menjadi apa namanya gubernur dan luar biasa siapa yang membuat Jakarta ini dikomuni banyak orang setiap pagi saudara nah Ahok adalah orang yang membuat Jakarta menjadi hidup setiap pagi orang-orang berduyun-duyun ke balai kota untuk bertemu dengan Ahok saudara itu adalah program Ahok yang luar biasa dan nanti pun akan dilaksanakan lagi Ahok tetap akan itu adalah program yang paling bagus ya kan orang bisa berderet panjang saudara orang bisa berderet panjang hanya untuk ketemu dengan Ahok semua membawa permasalahannya masing-masing semua diselesaikan oleh Ahok Ahok saudara jago memang dia jago tentang tanah tentang apapun juga tentang disrobot tentang segala macam Ahok memang luar biasa hal luar biasa dan kita lihat saudara kita kasih kesempatan dan buat saudara-saudara saya yang ingin hadir di room ya kan silahkan saudara